Halo, what's up guys, jumpa lagi dengan aku, Mevels Dan kali ini guys, kita mau lanjut lagi Minecraft Design SMP ya guys ya Oke, ini episode kali ini guys, aku bakal sendiri aja Karena si Moen juga lagi sibuk banget kuliahnya guys ya Jadi aku gak bisa ngajak dia Katanya tugas no lab guys ya Tugasnya bikin no lab coy, kata dia ya Oke, jadi aku akan sendiri aja guys Dan kali ini kita akan melanjutin project yang kemarin ya guys ya Yaitu adalah membuat farm guardian Alright, jadi kita bakal langsung bikin farm guardian ya guys ya Dan disini aku udah bikin kaca Oke, oke ini kita ambilin Sebenernya sih niatnya aku pengen bikin semua yang bagian dindingnya itu kaca guys ya Tapi kayaknya bahannya masih kurang Jadi ya mungkin bakal next time aja kalau ada Moen ya Biar bisa kita soro guys, oke Oke, jadi kita akan langsung aja kesana ya guys ya Jadi mungkin video kali ini bakal pede aja ya guys ya Karena kita bakal bikin farm guardian Oke, apa lagi ya Apakah aku melupakan sesuatu? Sebenernya tidak guys ya Oke, sekarang kita akan langsung kesana aja ya guys ya Let's go Kita udah sampe Rendernya lama banget coy Nah, udah beres ya guys ya Dan disini guys, kemarin kita udah hilangin semua kuning-kuningnya Ya, kalau kalian lihat kemarin guys Kayak gini bentuknya Ya, bener-bener kotor banget Ya, kata kalian malah satisfying coba Bagaimana ceritanya Oke, dan di bagian bawah juga udah kita hilangin Dan udah kita terangin juga Di bagian dalam bangunan juga udah kita hilangin ya guys ya Dan lihatku guys, di bagian luar sini pakai kaca Tapi aku nggak tahu bakal kaca warna biru sih pengenku Tapi ya kita lihat ntar ya guys ya Dan ya, sementara seperti ini dulu Jadi sekarang kita akan langsung bikin farm guardiannya dulu aja ya guys ya Karena kalau kacanya mah tinggal pasang aja di off camera ya coy ya Dan bakal beres cepet gitu loh Oke, ini kita tambah dulu Ini gara-gara kemarin kita ngancurin sponsnya Itu guys pakai TNT guys ya Ya, sorry banget Sebenernya seru sih itu Ngancurin pakai TNT Cuman ya lama coy Ya kalian tahu lah ya Oke, kita akan langsung tutupin semua dulu Bagian dinding-dindingnya Supaya nggak bocor lagi guys ya Tapi kayaknya bakal makan waktu juga ya ini ya Kenapa aku Sebentar guys Kenapa aku pasangin lagi ya Kan besok mau di kaca koca Aduh ya ampun, aku lupa guys Aku lupa padahal kan mau di kaca besok ya kan Oke, ini kita taruh lagi Nah di bagian sini kita akan bikin Si kaca-kacanya ini guys Berwarna biru ya guys Ya, untungnya aku udah ambil blue dye Ini dari lapis Oke, kita akan langsung bikin aja Alright Blue Nah What? Oke Yang biru mana yang biru? Oke, kita tunggu guys Apakah dia akan rongol warna biru? Kok sepertinya lempar sekali Biru Come on Nah Oke guys Kita udah dapet Nah, seperti ini guys ya Dan aku bakal lapisin dulu bagian luarnya dengan ini Karena besok bakal kita tutup semuanya dengan warna biru ini guys ya Dan kayaknya bakal Nice banget guys ya Maybe Oke, kita akan tutup dulu yang kira-kira bocor ya Biar gak bocor dulu coy ya Oi guys Kayaknya udah ya Udah kita ratain Dan keren banget kan Kalau misalnya nanti udah pake kaca warna biru guys Gak keliatan guys Kalau itu adalah dinding widi Aku pengen cepet-cepet bikin biru ini deh Tapi butuh bahan meh banget guys ya Nanti kita kerjaan di off camera aja ya Oke, sekarang kita akan langsung cari spot Yang kira-kira bakal kita gunain ya guys ya Tadi aku sebenernya udah nyoba guys Buat ngetes di bagian bawah sini Itu tidak bisa guys Jadi kayaknya kita tetap harus pake bangunan ini ya Untuk membuat bangunannya guys Oke lah, tak apa-apa Berarti kita akan lihat di bagian sini Rengahnya sini ya Kita akan tarik guys Berarti di bagian sini Aku mau coba pake di sini guys Nah, kayak gini guys Berarti bagian sininya kita hancurin pake yang ini Oke, kayaknya sudah ya Atau kurang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi kalau menurutku sih masih terlalu kecil ya guys Ya, oke Mungkin kita akan hilangin beberapa blok lagi 2, 3 Oke guys ya, kita hilangin 3 Berarti di bagian sini juga 1 Eh, bener kan ya Oke, bener kayaknya 1 2, 3 Oke, berarti ini kita hilangin dulu guys ya Kita hilangin semua dulu Kenapa aku bikinnya di bagian sini guys? Karena biar tidak merubah bentuk dari bangunan ini guys ya Siapa tau nanti ada yang mau manfaatin Atau kita yang manfaatin ya Kan sayang kalau misalnya dihancurin ya Oke, udah Berarti kesini 8 Kesana 8 Kemudian di bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oke Oke, gak apa-apa Gak masalah Kenapa aku bikinnya kayak gini guys? Sebenernya ukurannya terserah kalian Kalian bisa setting sesuai dengan yang kalian mau Tapi aku pengen ukuran dengan seperti ini Karena tidak terlalu luas Dan tidak terlalu membuang banyak ruang juga ya guys ya Jadi gak ngerusak Bangunan asli dari water temple ini guys ya Oke, kemudian setelah ini kita tinggal gali ke bawah Oke Sampai bawah guys pokoknya Oke Let's go Sebenernya sayang banget sih Tapi ya oke lah Let's go Kita gali ke bawah Nice Oke Bener guys ya Aku taruh dulu guys Ini sayang banget di blok-bloknya Kalau kebuang guys ya Walaupun emang guys nanti Kita bisa dapetin dari ikan-ikannya itu Tapi untuk sementara ini Sayang banget dah ya Oke, kita akan lanjutin lagi Oke guys Jadi di bagian sini udah beres guys ya Proses pembuatan tempatnya Dan kemudian sekarang kita akan langsung bikin Ini guys Apa namanya Kayak blok ke atas gitu ya Kayaknya bakal bagusan pakai ini sih Oke, kita akan pasang blok seperti ini Naik Oke Kemudian di bagian ujung sini juga kita naikin Alright Kemudian di bagian sini juga kita naikin Alright Mungkin sampai atas kali ya Oke Kemudian di bagian sini Ini kok gak rapi Baik, kita rapiin dulu Oke Bagian sini kayak gini bentuknya Nah, nanti biar kelihatan nice aja guys ya Oke Sudah guys Ya Seperti ini Kemudian aku akan naikin lagi guys Jadi aku akan bikin bagian sini ini kelihatan kayak menonjol gitu ya Jadi kalau dari luar tetap kelihatan guys ya Oke 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Kemudian di bagian sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, sudah ya guys ya Tinggal kita hubungin aja Bagian ujung-ujungnya Alright Ini juga kita hubungin Sudah Bagian sini juga kita hubungin Aduh, abis apa? Oke, sudah Dan bagian sini juga kita akan tarik ke sini guys ya Oke, sudah ya Sudah mulai terbentuk Kemudian guys Nah, di bagian bawah sini kita juga akan rapiin ya guys ya Tapi aku akan kayaknya lebih baik Kalau misalnya kita pakai yang ini guys Apa namanya? Yang seperti ini Nah, seperti ini kayaknya bakal lebih nice ya Ini kaca nih Kaca kan? Bagian sini kaca Oke, kita akan tutup dulu Ini bakal jadi kaca Tapi nanti jatuhnya nggak terlalu gede juga sih ya Tapi nggak apa-apa guys ya Oke, kita bakal pakai 2 layer mungkin ya Biar lebih mantap Mungkin ngefek Aku nggak tahu juga guys ya Oke, kemudian ini sudah Bagian sini juga sudah Bansin nih guys Aku akan bikin seperti ini Oke Nah, bikin seperti ini pertama Oke Kemudian di bagian sini juga sama Aduh, bloku kayaknya habis sih Oh, masih ada Nice, nice, nice Oke, aku akan bikin seperti ini Kemudian bagian sini juga sama Oke Oke Kemudian di bagian sini juga sama ya guys ya Kemudian yang bagian ini Kita akan bikin lagi dari bagian paling bawah guys ya Oke Nah, bagian sini kita akan tutup seperti ini Oke, kemudian nanti di bagian tengah itu ada lubangnya ya guys ya Mari kita bikin dulu seperti ini Kita tari Oke Kita tari Jadi nanti cairnya itu bakal ngalir gitu lah ya guys ya Dari atas sini ke bawah Oke, kita tutup semua dulu Jadi udah terlihat bentuknya Seperti ini Aku nggak tahu ini mudah-mudahan jadi ya Ini pertama kalinya aku bener-bener bikin ini ya guys ya Apa tempat farmnya ya guys ya Kalau misalnya kalian bilang Bang, kan lu bikin di tempatnya Zen bang Lah iya Tapi itu masih yang ngarahin ya Ini bener-bener aku coba cari-cari sendiri ya guys ya Jadi mudah-mudahan sukses sih ya Soalnya nggak ada moin juga Jadi yaudah Oke, kita akan ambil glass warna birunya sekarang juga ya guys ya Nah, setelah kayak gini Kita tinggal kasih kaca di bagian sini guys Oke, bagian sini kita tinggal kasih kaca Oke, kita tutupin Ya, kenapa aku kasih kaca guys? Supaya nanti kelihatan dari luar ya Jadi orang bisa lihat Oh, ini farm guardian toh Gitu loh Padahal nggak terlalu penting juga ya guys ya Oke, ini kita tarik aja guys Seperti ini Jadi yang bagian atas ini Bener-bener aku bikin menonjol ya guys ya Tapi nanti aku pengennya Kedepannya Si blok yang atas ini Aku bakal pake yang warna hijau padat itu ya guys ya Yang kayak gini Dark prismarin Karena ini bakal bagus banget guys ya Nih Bentuknya kayak gini coy Oke, aku hilangin dulu Nah, bentuknya tuh kayak gini guys nih Kan keren banget dah bloknya Kalau misalnya kita pake disini Kayaknya bakal masuk banget guys ya Huh, aku udah nggak sabar sih Tapi kita harus nunggu farmnya ini jadi dulu guys ya Baru bisa membuat blok gitu Oke Oke, sudah guys Nah, bagian sini Ini gimana nih Mungkin kalian ada ide Nanti tulis di kolom komentar ya guys ya Kira-kira bagusan seperti apa Apakah tetep blok kayak gini Tapi kalau menurutku Bakal keren pake kaca sih Karena kita bisa liat dari dalam juga Kalau misalnya nih Misalnya nih ya Kita bikin bangunan di dalam sini Kemudian kita lagi jalan-jalan Kita juga bisa liat farmnya ini Bekerja dari dalam gitu loh guys Ya, kayaknya bakal nice juga sih ya Keputuskan kita akan pake kaca guys ya Mungkin bagian-bagian seperti ini Yang kita akan tutup Ya Nah, bagian-bagian seperti ini Kita akan rapiin Dan bagian lainnya bakal pake kaca Kecuali bagian yang sini Karena nggak ada jalannya sih Oh ya guys Ini adalah kaca terakhirku Mudah-mudahan cukup ya guys ya Oke Kita tinggal timpa di sini Sini udah Bagian sini Wih, keren loh Kayak bioskop gitu ya guys ya Bisa nonton dari dalam dah Wih, di Oke, bagian kayak gini Kita tutup aja ya Oke Sini adakah? Tidak ada Kayaknya udah sih guys ya Nggak ada lagi ya Dan kita sekarang akan ambil air terlebih dahulu Oke Jadi sini kita akan taruh air-airnya Nah Kita taruh di bagian sini guys ya Oke Nah Dia sampai sini kan Oke, udah berhasil berarti Kemudian bagian sini juga kita taruh Sebenernya guys ya Biar unlimited coy Biar unlimited tuh Oke, kita taruh sini Kita taruh di sini Oke Kemudian yang bagian sini kita taruh di sini juga Kemudian ini juga kita taruh di sini ya guys ya Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan Kemudian sekarang aku pengen bikin gate guys ya Karena emang kita itu perlu pakai gate Oke Kita akan bikin dulu Umbung di sini aku udah punya kayu banyak banget guys Jadi mudah-mudahan cukup ya Nggak perlu belak-balik guys ya Kita bikin stick Nice Kita pakai block lagi Gate Oke Jadi Oke Kayaknya masih kurang Oke, kita bikin lagi Oke, 64 Aku nggak tahu ini masih kurang atau nggak Kayaknya masih kurang guys ya Dan kita akan bikin lagi sekali lagi Oke, mungkin sementara Udah ya Nanti kalau misalnya masih kurang Kita akan bikin lagi guys ya Jadi kita akan taruh di bagian sini aja guys Nah, seperti ini Kita akan bikin melintang Tapi ini enakan Gini kali ya Sambil jalan kali ya Oke guys ya enakan kayak gini LOL Masih memasang pager guys Aku nggak tahu ini bakal cukup atau nggak Oke Kayaknya kurang sih guys Oke, jatuh lagi Oke, kita masih bersemangat Memasang pager-pager Oke guys Oke, kita kesini Nice Dan kita akan pasang lagi Kemudian kita akan buka semuanya guys ya Oi guys Jadi tadi aku udah nerusin pembangunannya Setelah memasang pager Tapi nggak ke-record Soalnya Ini cuma deket gitu loh Oke, ini aku udah bikin seperti ini Oke, ini kenapa ada sign disini guys ya Nanti abis ini aku jelasin ya Di bagian sini kita ada lava guys Yang nanti fungsinya untuk membakar si guardiannya ya guys ya Jadi dia bakal langsung jatuh ke bawah Oke Kemudian di bagian sini Nah, ini bakal jadi tempat spawn si ikan-ikannya Dia bakal jatuh ke sini Dia bakal jatuh ke sini Dan dia akan terbakar coy Jadi kayak gitu Oke, aku nggak tahu sih ini terlalu deket apa nggak Tapi kayaknya sih terlalu deket ya guys ya Mungkin akan aku turunin satu blok Biar nggak terlalu deket ya guys ya Di sini aku akan bikin hopper Oke Aku akan bikin sebanyak mungkin Nice Kemudian nanti kita akan coba Bikin kotak lagi Atau kita bisa ambil kotak dari sini ya guys ya Ini nggak tahu siapa yang masang kotak Baik banget dah ini dah Ya ampun nih Kayaknya dia terlalu gabut Sehingga dia memasang kotak sebanyak ini ya guys ya Kita akan langsung pasang seperti ini ya guys ya Sebenarnya Kita bikin seperti ini dulu Nice Nah, kemudian nanti yang lainnya ngikutin ya guys ya Kesana Aduh, aduh, aduh Nggak bisa coy Aduh, aduh, kebakar lagi Oke, kita akan ke sini Oke, sudah Sini juga udah Oke, kemudian bagian sini juga kita pasang Dan sini juga pasang Oke, sudah Ya ampun, keluarnya aku harus gimana nih coy Oke guys, jadi ini udah beres Sekarang tinggal kita pasang kotak-kotak yang kita perlukan ya guys Ya, aku pengennya sih di sini ya Oke, kita bikin aja di sini Oke, nggak tahu ini nggak bisa dibuka coy Wih Jadi, secara teknik udah beres ya ini ya Secara teknik Secara teknik nggak tuh Oke Mudah-mudahan ini berhasil guys Aku nggak perlu ngulang-ngulang ya Kalau ngulang kacau sih Nah Sudah, 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 sudah Sudah bener-bener jadi ini guys ya Oke Secara teknis ini udah beres ya Sekarang tinggal kita kerjain bagian atasnya ya guys ya Di sini mungkin aku akan pakai ini aja Nah, aku akan pakai ini langsung Jadi kita akan langsung tutup seperti ini Oke Kenapa aku pakai ini? Jadi guys, nanti block ini bisa kita hancurin Pakai pick x kita ya Sekali getok coy Daripada kelamaan Oke Kita tarik lagi ke sini Oke Kita tarik lagi ke sini Alright Kemudian ini kita tutup Aduh, nih kayak gini nge-repotin nih Aduh, jangan hancur Nah, aman Kita tarik lagi ke sini Oke Setelah itu kita bikin ke sini ya guys ya Oke Kayaknya udah beres ya guys ya Kemudian sekarang kita akan langsung siapin bucket-bucket kita Aku gak tau bucketku satunya kemana Kok hilang? Nah, kita akan langsung pasang di sini Kemudian kita akan pasang lagi di sebelahnya ya guys ya Jadi bagian atasnya kita akan ratain dulu dengan air ya guys ya Oke Let's go Let's go Oke, sudah Bagian ke sini Alright Kesini Ke bagian sini Kemudian kesini Kesini Dan Kesini guys ya Oke Kayaknya udah beres Oke, udah semua ya Dan Yang terakhir kita tinggal tutup ini Dan yang terakhir guys Kita tinggal hancurin aja guys ya Bismillahirrahmanir Mudah-mudahan berhasil coy Aku berada berhasil coy Gak perlu ngulang coy Oke kita bolong semua guys ya Oke kayaknya udah sih ya Apakah berhasil please Berhasil please Berhasil please Monster Keluarlah kalian Guys kenapa ini tenang banget Kenapa gak ada Tanda-tanda kehidupan Kenapa Oh my god guys Ini kenapa gak ada tanda-tanda kehidupan dah Terima kasih 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 Mungkin kalian ada saran tulis di kolom komentar Ya guys ya Baik guys ya Mungkin sampai guys ya video kita kali ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya Dan bila kalian tertarik dengan video kita Kamu bisa ikuti dengan subscribe Atau berlangganan ya guys ya Baik guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye